Intro Shalom, selamat hari minggu Terima kasih buat Pastor Leo dan Ibu yang memberikan kesempatan pada saya Untuk hari ini saya boleh kembali sharing Nah, diantara banyak pilihan tema yang diberikan pada saya Saya tergerak untuk mengambil tema Holy Spirit Tersebabnya sharing saya hari ini saya berjudul Walking in the Spirit Berjalan di dalam roh atau saya pernah dengar ngeroh Ngeroh di sini bukan kayak gini Sudah lihat di ujung sana ada bayangan hitam Ah, saya nggak lihat Oh, berarti kamu masih ke dagingan Kamu belum ngeroh Nah, atau juga saya punya pengalaman yang kurang enak nih dengan orang-orang yang katanya ngeroh ini Dulu kalau saya mau salaman dengan mereka Mereka nggak mau Karena katanya nanti roh mereka menjadi lemah karena ketarik sama roh saya Bahkan saya pernah lihat mereka itu sering naik ke atas genteng Dan mulai latihan kekuatan roh Bagaimana caranya? Mindehin awan Awan bergerak ke kiri Awan gerak ke kanan Nah, saya jadi orang yang anti dengan apa yang namanya ngeroh ini Berjalan di dalam roh ini Sampai suatu kali Kita ada sebuah persetuan hari itu Kami mengundang seorang hamba Tuhan Bapak Agung Takaryana sama si ingat hari itu Dia sharing Dan mulai mendoakan Waktu dia mulai mendoakan Saya lihat banyak orang jatuh Dan saya bilang Mbak, saya nggak mau jatuh Saya kuat Saya bilang Jadi waktu didoakan Saya mencondongkan badan saya ke depan seperti ini Dan tiba-tiba Belum dia menumpangkan tangannya Belum nyampe ke kepala saya Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara Saya terlempar ke belakang sekitar 2 sampai 3 meter Nah, disitulah Saya mulai dikaruniakan bahasa roh Apakah berjalan dengan roh Walking in the spirit adalah kita berbahasa roh? Saya percaya lebih dari itu Tersebabnya hari ini kita mau belajar Walking in the spirit Nah, Galatia 5 ayat yang ke 25 Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Saya baca terjemahan King James Version If we live in the spirit Kalau kita tinggal di dalam roh Let us also walk in the spirit Baiklah kita berjalan di dalam roh Saya baca terjemahan New Living Translation Since we are living by the spirit Sejak kita tinggal di dalam roh Let us follow the spirit's leadings in every part of our life Biarlah kita juga dipimpin oleh roh kudus Di semua area kehidupan kita Kapan kita mulai dipimpin oleh roh kudus? 1.6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 Bahwa tubuhmu adalah bayut roh kudus Yang diam di dalam kamu Tubuh kita adalah bayut Allah Tempat roh Allah tinggal Waktu kita lahir baru Roh Allah roh kudus tinggal di dalam diri kita Katakan amin Banyak orang tidak mengerti Belum mengenal bagaimana roh kudus bekerja Sehingga mereka tidak mengenal kuasanya Yang mampu yang sanggup mengubahkan hidup kita Sekalipun mereka sudah lahir baru Namun mereka belum mengerti Pengertian kita Pengenalan kita akan menentukan apa yang kita akan terima Pertanyaannya siapakah roh kudus? Ada banyak orang yang salah mengerti dengan identitas roh kudus Ada beberapa orang menganggap bahwa roh kudus itu kayak makhluk halus Makhluk mistis Yang lain menganggap bahwa roh kudus hanya diberikan kepada murid-murid Yesus di loteng Yerusalem Apa yang Alkitab katakan tentang roh kudus? Secara sederhana Alkitab mengatakan bahwa roh kudus adalah Allah sendiri Roh kudus ditulis sebagai hi bukan it Roh kudus adalah sebuah pribadi bukan sebuah objek Alkitab juga mengatakan bahwa roh kudus adalah sebuah pribadi yang memiliki akal budi, perasaan bahkan kehendap Nah Alkitab banyak menjelaskan tentang manifestasi roh kudus adalah burung merpati, perlambang kemurnian Fire, passion, oil, pengurapan, river of water, refreshing, sesuatu yang menyegarkan kita Bahkan wind, kekuatan yang gak terlihat Dan ketika engkau melangkah dengan roh kudus Engkau sedang melangkah dengan kuasa dari roh kudus Roma 15 ayat yang ke 13 Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Tuhan Yesus membuat jelas bahwa roh kudus sangat dihubungkan dengan kekuasaan dan kekuatan Kata Yunani yang diterjemahkan dari kekuatan adalah dunamis Hal ini merupakan akar kata dari dinamis artinya aktif, kuat, energi Bahkan akar kata dari dinamo, penggerak tenaga listrik Bahkan akar kata dari dinamit, sesuatu yang mempunyai kemampuan menghasilkan ledakan yang besar Dan saya percaya ketika kita melangkah dengan roh kudus Dinamo, dinamis, bahkan dinamit itu ada di dalam kita Artinya ketika kita berjalan dengan roh kudus bersama dengan roh kudus Kita akan mampu melakukan hal yang besar Yang pertama roh kudus akan membawa kita untuk melakukan perkara besar Satu kali ada orang yang bertanya pada saya Pasar Victor, sebesar apakah Tuhan kita? Saya bilang besar Dia tanya lagi, sebesar apa? Saya bilang, sangat besar Masmur 8, ayat yang keempat Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Kita melihat seseorang besar dari apa yang dia ciptakan Alah kita berkata Oleh jari-jarinya Tuhan itu menempatkan bulan dan bintang Artinya dia sangat besar Tahu enggak, ukuran bumi memiliki diameter 12.756 km Firman-tang berkata bahwa langit itu menceritakan kebesaran Tuhan Kita akan melihat satu kebesaran Tuhan Di antara sekian banyak kebesaran Tuhan Dari sebuah bintang Dan bintang yang sering kita lihat tiap hari adalah matahari Kalau bumi sebesar bola golf ini Maka matahari itu berdiameter 4,5 meter Artinya kita dapat memasukkan 960 ribu bumi ke dalam matahari Bumi gede, ini matahari lebih gede Karena kita dapat memasukkan 960 ribu bumi ke dalam matahari Bintang yang kedua adalah Betelgeuse Kalau bumi sebesar bola golf ini Maka kita dapat memasukkan 262 triliun bumi ke bintang yang namanya Betelgeuse ini Gede banget ini Betelgeuse Yang ketiga, musepi Kalau bumi segede bola golf ini Kebayang gak? Kita dapat memasukkan 2,7 kwadriliun bumi ke dalam bintang ini Jadi ini gede banget 2,7 kwadriliun Nah Satu kwadriliun ini adalah 1000 triliun Jadi gede banget ini bintang Yang terakhir adalah Kemus Mejuris Kalau bumi sebesar bola golf ini Kita dapat memasukkan 7 kwadriliun Kurang lebih 7 ribu triliun Wow Betapa besar Tuhan yang kita sembah Kita sedang menyembah Tuhan yang besar Tuhan yang gak terukur Dan dengar Tuhan yang tak terbatas itu Tuhan yang tak terukur itu Dia tinggal di dalam diri kita Roh kudus itu tinggal di dalam diri kita Artinya bersama dengan roh kudus Saya dan saudara akan melakukan perkara yang besar Yang tak terbatas Yang percaya katakan Amin Roh kudus akan membawa kita untuk melakukan perkara besar Saya gak pernah lupa Awal Juli tahun lalu Saya ada di sebuah capture conference di GBI Tabgabatam Saya sharing hampir tiap hari Dan satu malam kita ada KKR di sana Dan ketika akhir KKR Roh kudus menggerakkan saya itu Ada alter call Saya menantang orang buat lahir baru Dan puji Tuhan Ada ratusan orang menuju ke depan Dan waktu saya mendekat mereka Tiba-tiba ada suara dalam hati saya Victor Panggil disini Ada seorang anak perempuan Yang diperkosa oleh abangnya Saya bilang Aduh Tuhan Ini terlalu besar Buat saya tantang orang Nanti kalau orangnya gak ada Saya malu Saya bilang Nanti orang gak mau undang saya lagi nih Saya bilang Tapi saya ingat Pas saya lihat pilih-pilih Katakan Batas antara kita Untuk masuk Moving by spirit Adalah ketaatan Dan hari itu Setiap itu sekat Saya taat Saya panggil Saya katakan Disini Ada seorang perempuan Yang mengalami pelecehan seksual Oleh abangnya sendiri Kalau kamu dipulihkan Menuju ke depan Setelah saya panggil Saya turun ke bawah Saya maju ke arah kanan Saya takut soalnya Takutnya gak ada yang Maju ke depan Untuk hari itu Tapi waktu saya mendekat orang Tiba-tiba Panitia mengambil saya Pastor Victor Itu orangnya ada ke depan Dan akhirnya Betul ada seorang perempuan Dan saya pun Kasih ke dia Dan saya katakan Betul Kamu mengalami perlakuan Pelecehan dari abang kamu Iya Pastor Mau gak kamu ampuni Dan waktu di bangsa Mau ampuni Saya doakan dia Dan dia mengalami Kelepasan yang sangat Saya gak nyangka Roh kudus Yang di dalam diri saya Mampu mengerjakan Perkara yang besar Roh kudus Akan membawa kita Untuk melakukan Perkara besar Di awal pandemi ini Ada banyak orang Mengalami Pemutusan hubungan kerja Salah satu jemaat kami Namanya Pak Andi Dia mengalami PHK juga Tapi Dia punya roh kudus Yang besar Dan diri dia Roh kudus Mengencourage dia Mengingatkan dia Kamu punya motor Kenapa kamu Enggak jadi Gojek aja Akhirnya Sampai hari ini Dia mampu Menghidupi keluarganya Wad Melakukan perkara besar Enggak hanya Menyembuhkan yang sakit Melakukan perkara besar Enggak hanya Membangkitkan yang mati Melakukan perkara besar Enggak hanya Doin orang Perlepasan Melakukan perkara besar Ketika kita Tidak menyerah Dengan keadaan Roh kudus Yang di dalam diri Pak Andi Membawa dia Melakukan perkara besar Untuk dia Enggak menyerah Dengan keadaan Yang kedua Roh kudus Akan membawa kita Untuk Memenangkan Kehidupan Jezekiel 37 Ayat yang pertama Lalu kekuasaan Tuhan Meliputi aku Dan ia Membawa aku Keluar dengan Perantaran rohnya Dan menembakkan aku Di tengah-tengah lembah Dan lembah itu Penuh dengan Tulang-tulang Tuhan Yesus Membawa Jezekiel Untuk mengalami Suatu pekerjaan Bersama dengan Roh kudus Apapun Yang Tuhan kerjakan Dia kerjakan Dengan Roh kudus Holy Spirit Is a source Of everything Roh kudus adalah Sumber segala sesuatu Roh kudus yang menciptakan Alam semesta Roh kudus Yang bekerja Di dalam Maria Yang masih perawan Untuk mengandung Seorang bayi Tuhan Yesus Tidak mengerjakan Pekerjaan apapun Sampai Yohanas membaptis Membaptisnya Dan Tuhan Yesus Dipenuhi oleh Roh kudus Bahkan Gereja Pertama bangkit Ketika Murid-murid berdoa Di loteng Yerusalem Dan mereka Dipenuhi oleh Roh kudus Dan hari itu 3000 orang Dibaptis So Sebelum kita Mengerjakan Sesuatu Untuk kita Secara pribadi Untuk pernikahan kita Untuk pekerjaan kita Untuk pelayanan kita Pastikan kita Membangunnya Di atas Bersama dengan Roh kudus Yesus Kiel Memanifestasikan bahwa Roh kudus itu Breath Nafas Nah Roh kudus Spirit ini Di dalam bahasa Yunani Memangkata Penuma Sama artinya Dengan bahasa Ibrani Yaitu Ruah Artinya Breath Air Dan juga Angin Disini Ada orang-orang Yang kehilangan Nafas hidupnya Di lembah itu Yesus Menemukan Begitu banyak Tulang-tulang Yang pastinya Tulang-tulang manusia Yang berserakan Ketika sesuatu Di dalam hidup kita Mengalami Kematian Karena Roh kudus Tidak lagi Ada di sana Mungkin hari ini Kita sedang melihat Lembah-lembah Kematian Untuk Musterah pribadi mungkin Untuk Pernikahan kita Pekerjaan Bahkan pelayanan Saya mengatakan hari ini Jangan Berhenti Jangan Berhenti Don't give up Ada banyak Tulang-tulang Di lembah itu Karena mereka Berhenti Apa kuncinya Untuk kita Boleh mengalami Kebangkitan Dalam hidup kita Apa kuncinya Untuk kita Overcoming Setiap hal Yang kayaknya Enggak mungkin Apakah itu Pernikahan Mungkin mati Mungkin Bisnis mungkin mati Bahkan mungkin Enggak sudah mengalami Hal yang Enggak menyenangkan Hari ini Amsal 18 Etika 21 Lidah Mempunyai kuasa Untuk menyelamakan hidup Atau merusaknya Orang harus menanggung Akibat Ucapannya Ya sekalian 37 Etika 9 Sampai dengan 10 Berkata Maka firmannya Kepada aku Bernubuatlah Kepada Nafas hidup itu Bernubuatlah Hai anak manusia Dan katakanlah Kepada Nafas hidup itu Beginilah Firman Tuhan Allah Hai Nafas hidup Datanglah dari Keempat penjuru angin Dan berhambuslah Kedalam orang-orang Yang terbunuh ini Supaya mereka Hidup kembali Lalu aku Bernubuat Seperti diperintahkannya Kepada aku Dan Dan Nafas hidup itu Maksudlah mereka Sehingga mereka Hidup kembali Mereka menjijakan Kakinya Suatu tentara Yang sangat besar Hal pertama Dapatkan Rema Jangan jadikan Firman Tuhan hari ini Bahkan firman Tuhan Yang kau pernah dengar Sebelumnya Hanya sekedar logos Rema adalah Perkataan Yang spesifik Yang diberikan Pada situasi tertentu Diberikan kepada Saudara Secara khusus Untukmu Secara pribadi Pernikahanmu Pekerjaanmu Bahkan mungkin Pelayananmu Rema adalah Perkataan firman Tuhan Yang ditaruhkan Atas hidupmu Hal yang kedua Ketika kita mendapatkan Rema Jangan hanya Tor di mulut Tetapi Mulai memperkatakannya Berkata kepada setiap Gunung-gunung Masalahmu Berkata kepada Pernikahanmu yang mungkin Mati Keuanganmu yang mungkin Mati Bisnismu yang mungkin Mati Mulai memperkatakannya Hari ini Area kehidupan Apapun Yang tampaknya Yang kelihatannya Hanya tulang belulang Berikan Nafas hidup Kekurangan Menjadi Kelimpahan Kematian Menjadi kehidupan Sakit Penyakit Menjadi kesembuhan Kemandulan Menjadi Pelipat gandaan Dapatkan Rema Katakan Rema Atas setiap Masalahmu Roh Kudus Akan membawa kita Untuk memberikan Arah kehidupan Yonis 14 Ayat yang ke-16 Sampai yang ke-17 Aku Akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu Seorang Penolong Dalam terjemahan EMP Dikatakan And I will ask the Father And he will give you Another helper Apa artinya helper Conforter Dia akan membuat kita Menjadi nyaman Advocate Pembela kita Intercessor Strengthener Menguatkan Bahkan standby Dia ada 24 jam sehari Untuk saya Dan saudara Puji Tuhan Beberapa tahun terakhir ini Kami atur Keluangan kami Semikar Dupak Untuk kami dapat Liburan keluarga Dan Karena kami rindu Memberikan experience Untuk mereka Ini menarik Setiap kali kami Liburan keluarga Kami kehilangan Sukacita Dan yang sejahtera Karena Saya dan istri saya Selalu konflik Karena kalau buat saya Kalau liburan Nggak ada schedule Bangun Sebangunnya Dan buat saya Nyari makanan Nggak perlu Nyari fashion Itu yang perlu Beda sama istri saya Istri saya itu Sekapun liburan Tetap Perlu ada Schedule Bangun jam berapa Mau kemana aja Dan istri saya Kurang suka Fashion Dia sukanya Food Makan aja Dia paling suka Jadi sekalian liburan Kami banyak Konflik Akhirnya Kami putuskan Untuk Menabung sedikit Lebih banyak Dan kami Membayar Private Tour Leader Tau nggak Sejak ada Private Tour Leader ini Kami nggak pernah lagi Konflik Karena Private Tour Leader ini Ya Mengatur Mengorganize Selama dua minggu Kami liburan Bangun pagi Saya tinggal tanya Hari ini mau kemana Saya ngikut aja Ke dia Saya tanya lagi Mau makan di mana Ngikut aja Ke dia Setiap pagi Bahkan Saya suka naik Trend kan banyak Kalau misalnya Kita ke Jepang Saya bilang Yang mana ya Saya tanya Yang mana Yang ini kak Ikut aja Karena saya Punya Private Tour Leader Tau nggak Di dalam hidup kita ini Kita punya Private Tour Leader Yaitu Roh Kudus Bapak di sorga Nggak hanya Memberikan kepada kita Itu Sebuah peta Kehidupan Ini peta Kamu Jain sendiri No 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 Dia nggak Seder memberikan Peta Untuk saya Dan saudara Tapi Bapak di sorga itu Memberikan Seorang Pribadi Dia adalah Tour Leader Pribadi Untuk Kehidupan kita Dia nggak Seder memberikan Petanya Dia berikan Private Tour Leadernya Nah Roh Kudus Roh Kudus adalah Pribadi Yang menjadi Tour Leader Dalam kehidupan kita Pertanyaannya Berapa banyak Berapa sering Untukmu Setelah pribadi Pernikahanmu Pekerjaanmu Bahkan Planermu Kita tanya Amal Roh Kudus Roh Kudusnya Ada disini Berapa sering Berapa banyak Kita tanya Jalanah 111 Adanya ke-16 Aku beratakan Kepadamu Sesungguhnya Ketika Engkau masih muda Engkau Mengikat pinggangmu Sendiri Dan engkau Berjalan kemana saja Kau kehendaki Tetapi Jika engkau Sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan Tanganmu Dan orang lain Akan mengikat engkau Dan membawa engkau Ketempat yang Tidak kau kehendaki Sesungguhnya Ketika Engkau masih muda Mengikat pinggangmu Sendiri Dan kau berjalan Kemanah saja Kau kehendaki Ini gambaran Ketika Kehidupan kita Belum dipimpin Oleh Roh Kudus Hidup kita Semau Maunya kita Mau maunya Gua aja deh But Ketika engkau Menjadi tua Engkau mengulurkan Tanganmu Dan orang lain Akan mengikat engkau Dan membawa engkau Ketempat yang Tidak kau kehendaki Gambaran Ketika Roh Kudus Tinggal dalam hidup kita Dan kita akan Taat Kemana pun Roh Kudus Membawa kita pergi Saya taat Waktu Roh Kudus Menaruhkan saya Menjadi Pelayan Sepenuh Waktu Pelayan Sepenuh Waktu Adalah hal yang Saya gak pernah Pikirkan Bukan cita Tanya saya Sebelumnya Tapi Saya Mau taat Tapi Saya gak Menyesal Saya pikir Itu adalah Keputusan yang terbaik Yang pernah saya ambil Di dalam hidup saya Kalau Saya dari Bandung Ke Jakarta Saya lalu di Jakarta Gedungnya mirip-mirip Satu kali Saya harus ke Jakarta Bersama dengan tim Untuk membayar Gedung yang kami sewa Di Bandung Ke Jakarta Nah Kami udah taruh KTP hari itu Kami buru-buru Naik ke gedung hari itu Waktu kami naik ke gedung itu Gedungnya Lantainya benar Lantai 21 Tapi Gedungnya salah Jadi saya Harus turun kembali Karena Lantainya benar Gedungnya Salah Mengapa Dalam hidup Kita perlu Roh Kudus Supaya jangan sampai Kita Naik tinggi Tapi ini bukan Gedung yang Tuhan Mau Kita naik Naik tinggi Tapi ini bukan Yang Tuhan Mau Yang bukan Kehendaki Kita perlu Berjalan Bersama dengan Roh Kudus Supaya kita Naik tinggi Sesuai dengan Kehendaknya Tuhan Ada di gedung yang Tepat Ada di dalam Rencana yang Tuhan Mau Untuk setiap kita Sering ada orang Ngomong kayak gini Gimana ya Cara Dengar suara Roh Kudus Pester fitur Kan pester Wajar dong Dengar suara Roh Kudus No Dengar baik-baik Roh Kudus Ada Buat semua orang Artinya Semua orang Dapat Mendengar Suara Roh Kudus Pertanyaannya Bukan Roh Kudusnya Enggak ngomong Pertanyaannya Bukan bagaimana Mendengar Suara Roh Kudus Pertanyaannya adalah Mau gak Kita taat Mendengar Suara Roh Kudus Karena kadang Suara Roh Kudusnya itu Kita kecilkan Karena kadang Suara Roh Kudusnya itu Kita mute suaranya So gak heran Kita naik tinggi Ke gedung yang tinggi Tetapi bukan yang Tuhan mau Saya percaya Kalau suami istri Lagi konflik Pasti kok Pasti Ada suara Udah Maafin aja istrinya Pasti juga Ada suara keistri Udah Maafin aja suaminya Cuman kadang-kadang Kita Mute Suara Roh Kudus Kita kecilkan Suara Roh Kudus Nah Mari setiap hari Kita bukan Berlatih Mendengar Suara Roh Kudus Kita belajar Mentatih Suara Roh Kudus Semua Akhir dengan ini Roh Kudus adalah Omnipresent Roh Kudus itu Maha Hadir Roh Kudus Hadir di mana-mana Tetapi Enggak Di semua tempat Enggak Di semua pribadi Roh Kudus Menyatakan Memanifestasikan Kuasanya Roh Kudus Kenapa Enggak Memanifestasikan Kuasanya Di semua tempat Atau di semua pribadi Yang ada satu Ayat yang ke-29 Pada Kasikan harinya Yohannes Melihat Yesus datang Kepadanya Dan dia berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Selanjutkan Ke Yat 32 Dan Yohannes Memberi kesaksian Katanya Aku Telah melihat Roh turun Dari langit Seperti Merpati Dan dia tinggal Di atasnya Ketika Yohannes Membaptis Pertama kali Memperkenalkan Tuhan Yesus Pada orang banyak Dia membuat dua analogi Tuhan Yesus Dilambangkan sebagai Anak domba Sedangkan Rokulus Dilambangkan dengan Merpati Apa yang dapat Kita pelajari Anak domba Memiliki karakter Kemurnian Kerendahan hati Dan pengorbanan Dan inilah Yang menjadikan Daya tarik Burung Merpati Yang adalah Perlambangan Rokulus Dia mencari Karakter Anak domba Yang diam Dan tinggal Di sana Rokulus Tidak menyukai Kesombongan Tidak menyukai Mementingkan diri sendiri Dan sikap egois Rokulus itu Dilambangkan dengan Merpati Yang berarti Lembut Setiak Dan damai Artinya Rokulus Akan Gak hanya Tinggal Tapi Memanifestasikan Kuasanya atas kita Ketika setiap kita Memiliki Karakter Anak Domba Roh itu Dimanifestasikan oleh Sikap yang kita Keluarkan Dan saya percaya Ketika kita berjalan Bersama dengan Rokulus Maka Rokulus Akan membawa kita Melakukan Perkara besar Rokulus akan membawa kita Memenangkan kehidupan Bahkan Rokulus Akan Memberikan Arah Di dalam Di depan kita Dan saya percaya Waktu hal yang terjadi Kita akan mengalami Perubahan hidup Mari Setiap kita Lebih Sering lagi Ngomong Ngomong Dengan Rokulus Tanya Amar Rokulus Karena dia yang besar Dia yang tak terbatas Tinggal di dalam diri kita Mari Ketika berdua hari ini Berapa banyak dari saudara Berapa banyak dari bapak ibu saudara Yang Hari ini Engkau merasa Enggak jelas Hidupmu Engkau perlu Haru dalam hidupmu Yang Engkau rasa bahwa Engkau perlu memenangkan Kehidupanmu Di dalam bisnismu Pelayanan mungkin Pernikahan mungkin Ataupun Engkau serah pribadi Kalau engkau orangnya Hari ini Taruh tanganmu di dada Katakan Rokulus Mulai hari ini Saya mau mendengar Saya mau taat Karena Ketaatan Adalah kunci Untuk setiap kita Berjalan Di dalam Rokulus Dan saya percaya Waktu engkau taat Engkau akan Melakukan Perkara-perkara besar Di dalam hidupmu Hamba Selesai berbicara Tapi hamba tahu Rokulus Engkau gak selesai Engkau akan terus Berkata-kata Buat setiap kami Hari ini Dalam nama Yesus Khusus berdoa Dan setiap kita Jangan percaya Di dalam namanya Berkata Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton